Taukah kamu bahwasannya hiru kita mampu mengendalui ribuan jenis aroma Dan di kulit kita itu terdapat ujung-ujung sarap Yang nantinya mampu mengendalui berbagai jenis tersangat Serta merepaya pada saat kita itu dari luar Masuk ke dalam warna itu Seketika pandangan kita itu seperti tampak gelap Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe Jangan lupa tanda lonceng Nah jadi respon visiologis tubuh kita itu dikendalikan atau diatur oleh kerja sistem Indra Nah penonton kita hari ini kita akan membahas sistem Indra Tetapi kita akan membahas 3 organ saja Yaitu hidung, kulit, dan mata Silahkan kamu simak penjelasan Pak Leon berikut ini Sistem Indra merupakan salah satu jenis sistem koordinasi Yang menerima yang namanya rangsana ataupun jenis reseptor Dan alat Indra merupakan alat reseptor yang pekat terhadap adanya rangsangan dan keterjadian adanya berubah lingkungan Nah untuk mengingat apa saja yang namanya alat Indra ya Bapak alat sitis yaitu cara cepat mengingat hidupku masih tetap liat Nah ada kata hidup berarti ada kata hi yang artinya hidup yang digunakan untuk organ pembau Kemudian ko yaitu kata kulit yaitu untuk organ perabat Kemudian ada kata masih, kata ma artinya adalah mata yang digunakan untuk organ penglihatan Kemudian tetap ada kata te yaitu telinga untuk organ pendengaran Dan kata liat ada kata li yaitu artinya lidah sebagai organ pengejar Berdasarkan bentuk kepekaan jenis reseptor terhadap sumber rangsangan Nah bahwasannya reseptor itu nanti dibagi menjadi empat Yang pertama ada disebut sebagai mekanoreseptor atau anonoreseptor Dimana organ ini sensitif terhadap yang namanya sentuhan Organ yang dimaksud berupa kulit Yang kedua ada yang disebut sebagai kemoreseptor Nah dimana organ ini sensitif terhadap yang namanya jet kimia Jet kimia yang dimaksud bisa berupa gas Berarti organ ini adalah hidung Dan boleh nanti berupa jatai ataupun benda padatan Nanti organnya adalah lidah Yang ketiga ada yang disebut sebagai funoreseptor Nah dimana organ ini sangat sensitif terhadap yang namanya suara ataupun bunyi Otomatis organnya adalah telinga Dan yang keempat ada yang disebut sebagai fotoreseptor Dimana organ ini sensitif terhadap sumber cahaya Nah organ yang dimaksud seperti mata dan kulit Organ yang pertama yaitu hidung atau nasar Nah bahwasannya di dalam ruang hidung itu terhadap yang namanya rambut ini Yang berperan dalam proses penyaringan partikel debu ataupun udara pernafasan Kedua ada yang disebut sebagai selaput lendir pada hidung Ya dimana selaput ini nanti mengatur untuk menghangatkan atau mengatur subuh ya Atau kelembapan daripada tubuh Kemudian yang ketiga ada nanti yang disebut sebagai sarap olfaktori Nah dimana sarap ini merupakan sarap yang berperan untuk mengenali adanya aroma Atau molekul bau ataupun odoran Yang terletak pada kongka ataupun lain-lain daripada hidung tersebut Berikut adalah morfologi hidung Ada pangkal hidung atau brush Puncak hidung, hit Lubang hidung, narestan terior Kolumela, sekat tulang hidung Batang hidung atau dos nasi Sayap hidung atau ala nasi Berikut adalah anatomi daripada hidung Bawasannya sarap pembau atau olfaktori berada tepat di atas tulang rongga hidung Yang nantinya aroma atau bau dihantarkan ke sarap otak Nah di bawah tulang hidung terdapat siridia sarap pembau Ada kerjasama antara hidung dengan lidah sebagai alat imra Nah bawasannya nanti mampu mengenali rasa makanan sekaligus aroma Mekanisme membau atau menghidu Nah bawasannya aroma atau bau berperan sangat Nanti masuk ke lubang hidung dan ditangkap oleh epithelium olfaktori Lalu dilanjutkan ke mukosa olfaktori Dan dihantarkan ke sarap olfaktori Dan ke talamus di dasar otak Lalu dibawa ke hipotalamus Dan otak akan menerjemahkan aroma tersebut Dan diteruskan nanti ke bagian korteks cerebrum Gangguan atau penyakit pada hidung sebagai alat inra Yang pertama hiposmia Yakni penurunan reseptor hidung terhadap sebagian jenis bau Kedua parosmia Yakni kesalahan reseptor hidung dan otak Dalam menerjemahkan adanya bau Ketiga ada kakosmia Yakni persepsi abnormal terhadap suatu bau yang tidak enak Keempat ada anosmia yakni ketidakmampuan total reseptor hidung Untuk menerima aroma bau Selain itu ada juga penderita sinusitis Nah bahwasannya terjadi radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung Yang berongga dan berisi udara Dimana gejalanya ini adalah sering batuk dan pilek Berikutnya ada polip yakni pembengkakan jaringan yang terjadi dalam hidung Dan mengeluarkan banyak cairan ataupun lender Nah biasanya polip berkaitan dengan penyakit THT Seperti alergi, inflamasi mukosa, asma, infeksi, dan radang Nah bahwasannya polip dapat diatasi dengan cara melakukan operasi Organ yang kedua yaitu kulit atau intergumen Atau putin boleh Nah bahwasannya kulit ini merupakan indera yang berperan untuk peran Atau boleh disebut sebagai mekan reseptor dan anoreseptor Nah bahwasannya ingat dulu kuitu struktur anatomi kulit itu ada tiga Yang pertama ada yang disebut sebagai kulit ari atau epidermis Kemudian lapisan kulit jangat atau dermis Dan yang terakhir adalah lapisan jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis Nah bahwasannya kulit sebagai alat indera Karena di dalam kulit ini terdapat ratusan atau ribuan jenis daripada ujung sarap Nah dimana ujung sarap itu tepatnya berada di bagian dermis pada kulit Nah kita tidak membahas lagi secara keseluruhan Yaitu pada tomi dan pada kulit Kita hanya membahas yaitu sarap-sarap pada kulit Ada pun jenis ujung-ujung sarap yang terdapat di dermis kulit Cara cepat mengingatnya Bapak kasih tips ingat saja kata Meri dan Merkel Keramas rambut di pagi hari Hingga di ujung rambut secara bebas Nah bahwasannya ada kata meri yang artinya Merkel Nah ini merasakan yang namanya sentuhan ya Atau tekanan ringan Boleh juga nyeri ataupun sakit yang berada tepat di bagian epidermis kulit Kemudian Meissner ya Yang digunakan untuk sentuhan Kemudian ada Krause ya Itu berarti kramas Nah Krause ini untuk merasakan yang namanya dingin Nah kemudian ada kata rambut Tapi disini agak sedikit berbeda Hanya R saja ingat Yaitu Rufini Yang merasakan yang namanya palas Kemudian Pagi hari Berarti ada kata Pak Yaitu Pacini Yang merasakan yang namanya tekanan kuat Kemudian ingat bebas di ujung rambut Berarti ada nanti reseptor ujung bebas Ini juga merasakan yang namanya sentuhan Sentuhan yang ringan Tepatnya juga itu nanti di bagian epidermis Lalu ada reseptor ujung rambut Nah dimana nanti ini Yang merasakan yang namanya gerakan Ataupun adanya reseptor yang merespon Namanya ujung atau pangkal rambut Organ indera yang ketiga Yaitu mata Nah bawasannya mata ini Sangat sensitif terhadap sumber rangsangan Yaitu cahaya Atau boleh disebut sebagai fotoreseptor Nah bawasannya mata ini Nanti pembagiannya ada struktur luar mata Dan struktur bola mata Atau bagian dalam mata Nah untuk struktur bagian luar Atau di sekitar bola mata Itu nanti boleh disebut sebagai asesorus mata Nah ada pun jenis asesorus mata itu Seperti alis mata Kemudian ada orbita Kelopak mata Otot mata Kemudian ada air mata Yang pertama Alis mata Nanti berperan untuk melindungi mata Dari keringat Kemudian orbita Lekukan tulang Yang berisi bola mata Kelopak mata Melindungi mata Dari keringat Dan debu Kemudian ada otot mata Nah bawasannya otot mata ini Nanti ada 6 bagian Yang menggerakkan bola mata Ke arah vertikal Horizontal Atau bahkan menyilang Kemudian ada air mata Nanti mengandung garam Mukosa Dan lisojim Untuk membasahi permukaan mata Dan mempertahankan kelembabannya Berikutnya ada Klenjar air mata Yang nantinya akan menghasilkan air mata Nah Klenjar air mata Yaitu Klenjar lacrimalis Dia berperan sebagai alat ekskresi Maupun sebagai alat sekresi Nah bawasannya Apabila sudah diproduksi air mata Dia akan mengalir melalui Saluran lacrimalis Saluran ini ada 2 Ke arah atas Namanya lacrimalis Superior Ke arah bawah Namanya lacrimalis inferior Lalu nanti akan menumpuk Di kantung lacrimalis Ingat Klenjar lacrimalis itu Berada pada kedua mata kita Nah apabila kita pada saat Menangis Terkadang disedartai Dengan pilek Itu dikarenakan Adanya ingus Beserta cairan air mata Yang masuk Melalui saluran Naso lacrimalis Berhubungan dengan Hidu Selengkapnya Berikut adalah Bagian-bagian Klenjar air mata Kemudian kita lanjut Fungsi air mata Yang pertama Melindungi Serta mempertahankan Integritas sel-sel permukaan mata Terutama kornea Dan selaput konjunktiva Lapisan air mata Akan membantu Serta mempertahankan Permukaan kornea Selalu rata Dan licin Sehingga Memperbaiki Tajam penglihatan Pada saat Setelah berkedip Kemudian Berfungsi secara mekanis Pada saat Setiap berkedip Air mata Mengalir Membersihkan kotoran Dan debu yang masuk ke mata Berikutnya Menjaga Agar sel-sel permukaan kornea Dan selaput konjunktiva Tetap lembab Ada pun jenis otot mata itu Sebenarnya Dibagi menjadi Dua bagian Nah Yang pertama Ada namanya Otot rectus Kemudian ada Otot oblikus Nah Akan tetapi Otot rectus itu Dibagi lainnya Jadi empat Yang pertama Ada disebut sebagai Otot rectus superior Yang dimana Nanti Arah bola mata itu Ke atas Nah Kemudian Pergerakan otot mata Yang disebut dengan Otot rectus inferior Pergerakan matanya Ke bawah Kemudian ada Yang disebut sebagai Otot rectus medial Dimana pergerakan matanya Itu ke dalam Kemudian ada Otot rectus Yang disebut lateral Ya Itu Pergerakan bola matanya Ke arah luar Nah Sedangkan untuk Otot oblikus Itu ada dua Yang pertama Nanti Ada otot oblikus superior Dimana nanti Pergerakan bola matanya Itu ke bawah Sisi luar Kemudian Ada otot oblikus inferior Itu pergerakan bola matanya Ke arah Bawah Sisi dana Struktur Mula mata Nanti dibagi menjadi Tiga Yang pertama Ada disebut Sclera Atau tunica fibrosa Kedua Ada disebut Poroid Atau tunica Paskulosa Dan yang ketiga Ada disebut sebagai Retina Atau tunica Nervosa Struktur Dinding mata yang pertama Sclera Atau tunica fibrosa Disebut Selaput keras Yakni lapisan terluar patah Yang tampak berwarna putih Nanti ada sisi bagian Yang tampak bening Disebut Kornia Kedua Koroid Atau tunica Faskulosa Boleh disebut Selaput pembuluh Yakni lapisan Tengah mata Yang mengandung Pembuluh darah Berperan untuk Mensuplai nutrisi Bagi mata Dan adanya pigment Berperan untuk Menyerap refleksi Cahaya pada mata Dan yang ketiga Ada namanya retina Atau tunica nervosa Boleh disebut Sebagai selaput jala Nanti terdapat sel-sel fotoreseptor Yang berada di ujung Sarap nervos opticus Sel-sel fotoreseptor Pada retina mata Nanti ada dua Yakni sel batang Atau basil Dan sel kerucut Atau kolus Berikut adalah Gambar perbedaan Daripada sel batang Dan sel kolus Bawasannya Sel batang itu Bentuk batang tipis Sel kerucut Bentuk kerucut panjang Dan sel batang Nanti umumnya di retina Kecuali pada povea Dan sel kerucut Itu umumnya di seluruh retina Termasuk pada poveanya Nah sel batang Nanti berada Sekitar 120 juta Permata Sedangkan sel kerucut Sekitar 6 juta Permata Sel batang Menghasilkan pigment Rhodopsin Sedangkan sel kerucut Menghasilkan pigment Iodopsin Sel batang Nanti peka terhadap Intensitas cahaya rendah Dan tidak peka Terhadap yang namanya Warna Sedangkan sel kerucut Itu peka terhadap Intensitas cahaya tinggi Dan sangat peka Terhadap warna Seperti merah Biru dan hijau Nah kemudian Bawasannya Sel batang Lebih banyak bekerja di malam hari Sedangkan sel kerucut Itu lebih banyak bekerja Di siang hari Selengkapnya Struktur mata Dan fungsinya Yang pertama Kornea mata Kornea mata Berfungsi untuk merefraksi cahaya Dan memfokuskan bayangan Pada bagian mata Yang lebih dalam Kedua Aqualsumors Berfungsi memberi nutrisi Bagi kornea mata Dan lensa mata Dan membiasakan cahaya Yang masuk ke dalam mata Ketiga Ketiga Canal scalement Berfungsi mengatur Aqualsumors Dengan mengalirkannya Ke pembuluh darah Empat Popil mata Berfungsi membantu Memfokuskan cahaya Kelima Iris mata Atau selamput pelangi Berfungsi untuk Mengatur diameter pupil Serta pigmentnya Mengurangi intensitas cahaya Ada pun cara kerja Iris mata Bahwa saya saat terang Iris akan memperkecil Atau mempersentuk Ukuran pupil Dan saat gelap Iris akan memperlebar Ukuran pupil Ada pun otot Yang mengatur diameter pupil Adalah otot spinter Berbentuk circular Dan otot dilator Berbentuk radial Selengkapnya Perbedaan otot spinter Dan otot ilader Pada layar berikut ini Yang keenam adalah Lensa mata Lensa mata merupakan Lensa bikon Kap bening Dari serat protein Dan berfungsi Membantu Memfokuskan cahaya Lensa mata Memiliki daya akomodasi Yakni kemampuan Lensa mata Untuk mengubah kecembungan Sehingga bayangan Jatuh tepat di depan retina Ketujuh Ada namanya Badan siliaris Merupakan Kumpulan ligamen Supersor Yang berfungsi Mengubah cembung cekung Lensa mata Dengan adanya Kontraksi Relaksasi Berikut perbedaan Kontraksi ligamen Dan relaksasi ligamen Pada badan siliaris Kedelapan Ada namanya Vitrosomor Merupakan cairan Mengisi Bagian belakang Lensa mata Nanti Berfungsi Untuk menjaga Bentuk Dan tekanan Bola mata Sembilan Bentik kuning Ataupun Makunan lutel Atau povea Adalah bagian retina Yang berpigmen Dan terdapat Povea sentralis Yang mengendusel Konus Yang sangat teka Dan tajam Dalam menerima Raksanan Cahaya Yang kesepuluh Bintik buta Merupakan bagian Yang tidak mengandung Sel-sel fotoroseptor Yakni daerah awal Sarap optik Meninggalkan Mula mata Kesebelas Sarap optik Yang kedua Pada sistem Sarap pusat Merupakan sarap Yang mengatur Inrat Penglihatan Kita Berikut adalah Bagian-bagian Mata kita Secara Lengkap Nah Adapun Mekanisme Atau proses Melihat itu Cara cepat Mengingatnya Adalah Kok aku Punya Lensa Film Prevo Ya Sar Op Nah Caranya Itu saja Ada pun tahapannya Yaitu Cahaya Masuk ke Kornea Lalu Menuju Echosumor Hingga Kepupil Mata Dari Kepupil Diteruskan Kelensa Mata Menuju Pitrosumor Dan Ke Retina Ataupun Di Bagian Provea Lalu Dilanjutkan Ke Sarap Optik Bayangan Pada Retina Yaitu Nyata Terbalik Dan Diperkecil Gangguan Pada Mata Yang pertama Miopia Atau Rabun Jauh Yakni Tidak Mampu Tertinggal Penyebab Miopia Bayangan Jatuh Sebelum Retina Bola Mata Terlalu Loncong Dan Kelengkungan Lensa Mata Terlalu Besar Miopia Dapat Ditolong Dengan Menggunakan Kaca Mata Berlensa Cekung Atau Lensa Negatif Yang kedua Hipermetropi Atau Rabun Dekat Yakni Tidak Mampu Melihat Jarak Dekat Karena Titik Dekat Di Atas 25 cm Adapun Penyebab Hipermetropi Yakni Bayangan Jatuh Setelah Retina Bola Mata Terlalu Pipi Kelengkungan Lensa Mata Terlalu Kecil Hipermetropi Dapat Ditolong Dengan Menggunakan Kaca Mata Lensa Cembung Atau Lensa Positif Ketiga Presbyopi Atau Cacat Mata Tua Yakni Disebabkan Faktor Usia Yang Disebabkan Karena Menurun Daya Akomodasi Mata Presbyopi Dapat Ditolong Dengan Menggunakan Kaca Mata Berlensa Bicon Cup Atau Lensa Rangkap Yaitu Terdiri Dari Lensa Cembung Di Bagian Atas Dan Lensa Cekung Di Bagian Bawah Yang Keempat Astigmatisma Atau Mata Silindris Disebabkan Karena Bentuk Kurnia Mata Yang Tidak Bulat Astigmatisma Dapat Ditolong Dengan Menggunakan Kaca Mata Berlensa Silindris Yang Kelima Katarak Yakni Keruhnya Lensa Terjadi Akibat Pengapuran Pada Lensa Mata Yang Kenam Ada Trakoma Yakni Peradangan Lapisan Konjung Tipe Mata Yang Dapat Menyebabkan Kebutaan Ketujuh Ada Rabun Senja Yakni Kebutaan Karena Defisiensi Vitamin A Kedelapan Buta Sarap Terjadi Karena Kerusakan Retina Yakni Disarap Optik Kedua Untuk Sistem Sarap Pusat Atau Kortex Otak Yang Terganggu Atas Penglihatan Yang Kesembilan Buta Warna Yakni Penyakit Menurun Yang Tidak Dapat Mempersentasikan Berbagai Jenis Warna Sedis Buta Warna Nanti Ada Dua Buta Warna Total Dan Buta Warna Parsial Disebut Buta Warna Total Tidak Mampu Mengenal Warna Dimana Warna Yang Dikenal Hanya Warna Hitam Abu Abu Dan Putih Sedangkan Buta Warna Parsial Yakni Tidak Bisa Mata Berikut Yaitu Dacryositis Yakni Adanya Infeksi Pada Kelenjang Air Mata Mata Yang Mengalami Kondisi Ini Akan Mengalami Luka Dan Pembengkakan Serta Tampak Kemerahan Pada Bagian Mata Yang Berbatasan Dengan Hidup Selanjutnya Ada Penyakit Mata Juling Atau Disebut Strabismus Yakni Kondisi Ketika Kedua Mata Tidak Searah Atau Memandang Pada Dua Otot Dan Sarap Atau Akibat Kecelakaan Dimana Gangguan Ini Dapat Diatasi Dengan Operasi